Intro Geram Nikita Mirzani sindir orang tua Brigadir C Tanggung minta Yuswa diangkat jadi balawan nasional Artis sensasional Nikita Mirzani sindir orang tua Brigadir C Yang meminta agar almarhum anaknya dapat naik pangkat Anumerta Dua tingkat jadi aibda Nyai sahapan nakrap sang artis beberapa kali ikut berkomentar Soal kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Sayuswa Huta Barat Alias Brigadir C Sebelumnya Nikita Mirzani menyindir Hakim yang memberikan fonis hukuman mati Terhadap mantan Kadif Pro Pampolri Ferdi Sambo Kini artis yang seringkali melontarkan pernyataan kontroversial ini Mengomentari pemberitaan media online terkait orang tua Brigadir C Meminta anaknya untuk naik pangkat Hal itu diunggah dalam instastory akun Instagram pribadi miliknya Etnikita Mirzani Mawardi 172 Dalam postingan di instastorynya Nyai mengatakan kalau balawan revolusi saja mendapat pangkat Anumerta cuma satu tingkat Maka dari itu artis 36 tahun itu merasa heran akan permintaan akan kedua orang tua dari Brigadir C Samuel Huta Barat dan Rosti Siman Juntat Banyak itu politisi yang gugur di Papua Di poso gak ada tuh orangnya yang minta dibikinin museum Dan naik pangkat dua tingkat Padahal anak bapak dan ibu sudah dapat keadilan di mekri ini Indonesia tercinta kita ini Demikian ini instastory Niki Tak lama kemudian Nikita Mirzani juga mengunggah sebuah foto tangkepan layar berita online Tentang orang tua Brigadir C datangi bar reskrim Minta pangkat Yosua naik dua tingkat jadi aibda Dalam unggahan di feed Instagram itu Nyai menuliskan caption Seakan menyindir permintaan orang tua Brigadir C mengenai kenaikan pangkat Niki juga mengatakan kalau dia jadi orang Yosua Maka dirinya bakal meminta kenaikan pangkat Anumerta jadi bintang dua Sekalian seperti Ferdi Sambo yang juga mentan Kadif Propampolri Kalau saya jadi ortunya Yosua Saya minta pangkatnya Sambo aja Mayan bintang dua Kan Sambo juga bakalan almarhum Gak mungkin itu pangkat dibawa sampai keliang lahat Abis ini Badadae minta kenaikan pangkat juga Karena juga berkata jujur walaupun awalnya bohong Demi hukuman yang ringan Tulis caption Nikita Mirzani Terima kasih telah menonton Nikita Mirzani tak ada pelindung lagi usai Ferdi Sambo di vonis hukuman mati Ferdi Sambo baru saja diberikan vonis hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam kasus pembunuhan Nofrian Sayosua Utabarat alias Brigadir C Vonis Ferdi Sambo ini disebut berdampak juga pada artis kontroversial Nikita Mirzani Menjatuhkan pidana terdakwa Ferdi Sambo di vonis pidana mati karena ketua majelis Hakim Wahyu Iman Santoso Isu Ferdi Sambo dan Nikita Mirzani ini sempat ramai beberapa waktu lalu Dimana mantan ganif propam itu disebut backingan Nikita Rumor itu muncul usai publik mempertanyakan kenapa Nikita telah kali lolos dari jeratan hukum Salah satu kasus hukum yang menimpan Nikita adalah perseteruannya dengan Dito Mahendra pada beberapa waktu lalu Bahkan hubungan antara Nikita Mirzani dan Ferdi Sambo dibongkar oleh akun instagram bernama Eklambedano Official 99 Akun tersebut mengungkap perjagaan yang diduga antara Nikita Mirzani dan Ferdi Sambo Yang mana Ferdi Sambo masih menjabat sebagai dir tipi dum baris krim polri Dan menangani kasus Nikita Mirzani dengan dipulatif Meski begitu isu Nikita dan Sambo ini dibantah oleh sahabatnya Fitri Saluhuterung Alasannya kondisi sahabatnya yang dipenjara melupakan bukti bahwa tidak ada backingan aparatur negara Ini menjadi bukti konkret seorang Nikita Mirzani yang selalu dituduh mempunyai backingan Tidak sama sekali Jadi kalau misalnya Oh Nikita dibackingin sama aparatur negara Yang mana? Nggak ada Ujar Fitri Saluhuterung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!